Ketika Jibril datang menjumpai Rasulullah Dia sepertinya ngetes Mal Isan dijawab oleh Rasulullah Anta'abudallah Kana katarahu Failam takuntarahu Failam huyarakah Isan ialah Hendahlah engkau menyembah Allah Ya seakan-akan engkau melihat Allah Jika engkau tidak sanggup untuk seakan-akan melihat Allah Maka pastikan bahwa Allah melihat engkau Ini adalah hadis riwayat Bukhari Ini sangat sahih Bahwa di dalam beribadah itu Sesungguhnya harus sangat fokus Sangat khusyuk Seperti kita menyaksikan Allah Kalau kita tidak sanggup untuk menyaksikan dia Maka dia yang maha menyaksikan kita Itu pasti akan terpatri dalam hati kita Ada yang memantau aku Sebetulnya ada empat tingkatan Tingkatan yang paling standar Yang paling rendah lah Menyembah kepada Allah Tanpa merasa memperhatikan Allah Tanpa merasa diperhatikan Allah Pokoknya formalitas Sholat sudah sholat Kayak memerintah sholat anak-anak kita kan Sudah sholat sudah Kok cepat banget Ya sudah memang formalitasnya sholatnya seperti itu It's okay Tapi bagi kita Sholat yang baik itu ketika kita menyaksikan Allah Kalau kita tidak bisa merasa menyaksikan Allah Kita disaksikan Allah Tahap pertama itu Tidak menyaksikan apapun Tidak merasa disaksikan oleh siapapun Itu formalitas sholat Itu standar yang paling bawah Standar yang kedua Sholat yang merasa diperhatikan oleh Allah Sehingga dia tidak bisa macam-macam Standar yang ketiga Ialah Dia merasa menyaksikan Allah Wow itu luar biasa Dan yang paling tinggi tentunya Yang menyaksikan dan yang disaksikan itu sudah menjadi satu Sudah tidak ada lagi yang menyaksikan Sudah tidak ada lagi yang disaksikan Yang ada yang menyaksikan dan yang disaksikan itu adalah menjadi satu Inilah yang paling puncak Tapi itu perspektifnya Sangat sofistik tasawuf Nah bagi kita sebagai seorang awam Ya kita standarnya adalah Seperti apa yang kita pernah pelajari dalam buku-buku fikir Pokoknya kita rukunya Syaratnya sholat itu lakukan Ya apakah itu kita bisa merasa menyaksikan Tuhan? Alhamdulillah kalau iya Tapi kalau tidak cukup kita disaksikan oleh Allah SWT Mari kita naik kelas Jangan hanya sholatnya standarnya yang paling rendah Tapi tentu kita akan naik kelas Sholat level 2, level 3, level 4 Kalau level puncaknya itu Inilah harapan kita semuanya Semoga kita semuanya menjadi orang yang mencapai puncak Terima kasih